Sudah setelah yang kekasih dalam Tuhan itu Tiga bacaan yang boleh kita dengarkan bersama-sama Kalau dilihatkan dalam kalender gereja Kalau dalam gereja itu Raja ini Hut PKB gitu ya Hut PKB, jadi pas juga tadi cerita Sakyus Satu PKB bertobat selamat satu rumah itu Jadi kalau PKB belum bertobat terima juga itu Dan juga hari reformasi gereja Reformasi itu kan keyakinan soal bagaimana hidup dari anugerah Tuhan Nah sudah setelah yang kekasih dalam Tuhan Kalau bacaan tadi Satu hal yang menarik sekali dari bacaan tadi Saya mau lihat dari bacaan yang pertama dan juga yang ketiga sudah setelah Kalau kita baca itu luar biasa dosa yang dikemukakan gitu ya Luar biasa kejahatan yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel Dosa dan kejahatan itu luar biasa Tapi pada sisi lain Tuhan katakan basuh dan bersihkan dirimu Dengan kejahatan yang nanti saya perlihatkan Luar biasa kesalahan mereka Saya berpikir Bagian pertama Kitab Yesaya memperlihatkan dua hal Pada satu sisi dia memperlihatkan dosa dan pemberontakan yang luar biasa Parah sekali Dan pada sisi lain Tuhan bilang basuh dan bersihkan dirimu Pertanyaannya sehebat apa kasih yang bisa mengampuni Mempasuh, membersihkan dosa yang luar biasa parah itu Coba bayangkan saudara-saudara Israel sampai disebut Sodom dan Gomorrah Ingat kisah Sodom dan Gomorrah Kota pada zaman Abraham dan Lot Kota yang luar biasa jahat Sampai ketika Abraham berdoa Mohon pengampunan Tuhan Sebelum Sodom dan Gomorrah dihancurkan Ingat cerita itu kan Abraham berdoa Tuhan Kalau ada seratus orang benar Masa kau menghancurkan Sodom dan Gomorrah Tuhan bilang oke Yang ada siapa seratus Tuh, lima puluh Oke lah Abraham pikir-pikir lagi Wah sampai tahanlah kan lima puluh Dia minta lagi sama Tuhan Tuhan kalau empat puluh gimana Oke kalau empat puluh Abraham Boleh Kuampuni Sodom dan Gomorrah Terakhir Abraham tawar lagi Dia makin ragu Makin ragu itu yang terakhir dia bilang Tuhan Terakhir nih Kalau sepuluh ada orang benar Ada sepuluh orang benar Apakah kau bisa mengampuni Tuhan bilang Siapa seratus lo tau Selamat kota itu Coba bayangkan ya Saya pikir-pikir Sepuluh orang benar Bisa menyelamatkan satu kota Sayangnya Sepuluh pun gak ada Jadi Coba bayangkan saudara-saudara Kalau Israel sampai disemut Sebagai Sodom dan Gomorrah Luar biasa Kejahatannya Tahu apa kamu tutupin lo Seluruh kota Luar biasa Bapak ibu saudara-saudara Kekasih dalam Tuhan buat situ Satu hal yang luar biasa Dan Kalau babi-bibu tau Ini kan cerita sebelum Pembuangan kebabel Pembuangan kebabel ya Ini dibuat sebelum Pembuangan kebabel Dan Israel dikasih tau Dikasih ingat Ayo berubah-berubah Tuhan sudah jengkel sekali Lihat ibadahmu Tiap kali gue bawa persembahan Ini nubuat sebelum Pembuangan kebabel Dan apa yang terjadi Israel tidak pernah berubah Dan apa yang terjadi Israel harus dibuang Dibuang kebabel 70 tahun Dan yang luar biasa Adalah apa Tempat yang paling Mereka banggakan Bait suci Hancur Bapak ibu saudara-saudara Coba bayangkan Kalau Tuhan sampai Tidak menyayangkan Membiarkan Bait suci itu hancur Bait suci itu Bapak ibu pernah itu gak Berapa biayanya Bait suci Jadi bapak ibu bisa bayangkan Saya coba hitung-hitung Nanti baca di kitab Satu tawari Saya suka bayangkan Karena orang bilang Megas sekali Bait suci itu Nanti bapak ibu baca Di dalam kitab Satu tawari Pasal terakhir Waktu Daud Kumpulkan Yang bangun itu kan Salomo Tapi yang kumpulkan Seluruh bahannya Bapaknya Daud Daud mau bangun Tuhan bilang Jangan kau bangun Tanganmu penuh darah Biar nanti anakmu yang bangun Daud bilang Oke Aku mau pesidih bahan Nanti bapak ibu baca bahannya Emas Perak Timah Tembaga Kayu Permata Coba hitung-hitung Emasnya saja Emasnya saja Yang bisa kita hitung Emasnya bangun Bisa siap Bisa pendirikan Emas Emasnya saja 8.000 talenta Nanti baca Daud mempersembahkan 3.000 talenta Dan seluruh Generalnya Kepala pasukannya Mempersembahkan 5.000 talenta Jadi emasnya saja Bait suci itu 8.000 talenta Tapi ibu tau 8.000 talenta itu berapa Satu talenta itu 34 kilogram Bukan gram Satu talenta itu 34 kilogram Satu talenta Emasnya ini 8.000 talenta Satu talenta 34 kilogram Bisa dibayangkan Bisa dibayangkan Bisa dibayangkan Bisa dibayangkan Tidak ada orang Pake emas Satu kilo Disini kan gram Kita dibayangkan Cincin 10 gram 5 gram Tidak siapa Pake emas Si Bayangkan Bayangkan Kalau bapak Baca kan Itu sampai Peralatan Semua perabotnya Mas Tapi waktu Nebukat Neser Menghancurkan Bait suci Karena dosa Coba bayangkan Tuhan sampai Tidak menyayangkan Baik suci itu Dirontokkan Hancurkan Coba bayangkan Yang 8.000 Dibangun dengan Waduh Bayangkan banget Kalau 8.000 talenta Satu talenta itu 34 kilogram Jadi kalau 8.000 Berapa Kalau 8.000 Aku reken Error Karkulatorku Saking banyaknya Coba bayangkan ya Kalau 1 talenta 34 kilo Itu berarti 1.000 talenta 34.000 kilogram 34 ton Baru 1.000 talenta Jadi kalau 8.000 talenta Itu berarti 272 ton emas 272.000 kilogram Kalau 1 kilogram Berapa gram 1.000 gram Wah Kali banget 1 gram Berapa rupiah Bisa bayangkan Yang mati Kali 1 juta Kalau Bapak Ibu Kali 1 juta Rupiah Satu gram Itu berarti Total harganya Itu emasnya Itu 272 triliun Rupiah Bisa bayangkan Bangunan semegah itu HPBD Toraja 1 triliun Lebih sedikit Jadi 272 ton Bisa bayangkan Tapi yang luar biasa Saya bayangkan Tuhan sama sekali Tidak menyayangkan Tuhan izinkan Baik suci hancur Seorang penafsir Katakan apa Ketika Tuhan izinkan Baik suci hancur Tempat berdoa itu hancur Seolah-olah Tuhan mau mengatakan Memang Tuhan Tidak lagi mau dengar doamu Saking berdosanya Saking kotornya Tangannya itu Bapak Ibu Sebenarnya Kekasih dalam Tuhan Karena itu pertanyaan Yang paling penting adalah Ketika ada dosa Dan luar biasa Dosa yang luar biasa Sebetul-betul Follow firman Tuhan katakan Merah seperti kermisi Kermisi itu Jenis warna merah Tertentu Kayak orang bilang Scarlet Jenis warna merah Sekalipun dosa Merah Makanya firman Tuhan katakan Merah seperti kermisi Merah seperti kain Kesumba Pertanyaannya Kalau dosanya luar biasa Lalu sebesar Apa kasih Yang Tuhan Tawarkan Yang betul-betul Bisa membarui Kehidupan kita Jauh lebih baik Sehebat Apa kasih itu Sehebat apa Kasih Kalau dalam bacaan Injil Kasih yang bisa Membuat Sekius Kepala Pemunggukai Itu menghasilkan Buah pertobatan Yang luar biasa Melebihi Orang Farisi Pada zamannya Apa yang bisa Membuat Sekius Bisa menghasilkan Buah pertobatan Yang luar biasa Cerita Sakyius Luar biasa Kenapa Ingat bacaan Injil Yang lalu Bacaan Injil Minggu lalu Itu Pemunggukai Juga kan Yang Pemunggukai Berdoa Jauh-jauh Itu Dan itu Pasal 18 Kemarin Dengan hari ini Dua-duanya Itu adalah Cerita Yang hanya Ada dalam Injil Lukas Tidak ada dalam Injil yang lain Hanya ada dalam Injil Lukas Dan bagus Sekali Supaya bisa Membayangkan Hebatnya Kasih Tuhan Yang membuat Sakyius Bertobat Luar biasa Cerita Sakyius Dan yang Minggu lalu Itu Ditempatkan Alam Injil Lukas Mengapit Satu cerita Satu cerita Apa Tentang orang Kaya Yang mau masuk Surga Waktu itu Ingat kan Pasal 18 Orang kaya Yang mau masuk Surga Dia datang Sama Otodius Dia bilang Begini Tuhan Apa yang harus Kuperbuat Supaya Kuperolah Hidup Yang Nekal Tuhan Bilang Hormati Ulang Tuhamu Semua sudah Dari kecil Apa kata Tuhan Misah Kurang Satu Kurang Apa itu Jual Jual Harta Tamu Dan bagikan Kepada orang Miskin Apa kata dia Dan Coba lihat Respon Pasal 18 Saya bacakan Ini luar biasa Supaya kita lihat Hebatnya Pertobatan Sakyus Sakyus Kadang dilihat Cerita biasa Pertobatan yang luar biasa Coba lihat Waktu dia bilang Ayat 23 Ayat 23 Luka 18 Ayat 24 Lalu Yesus Bermandang dia Orang kaya itu Dan berkata Alang kesukarnya Orang yang beruang Orang yang kaya Masuk ke dalam kerajaan Allah Luka 18 Ayat 24 Sebab Lebih mudah Seekor onta Masuk lubang jarum Daripada Seorang kaya Masuk ke dalam kerajaan Surga Sulit sekali Orang kaya Masuk ke surga Lebih mudah Onta Masuk lubang jarum Daripada orang kaya Masuk ke surga Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus Yang bilang Tongan 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 Masih muka ya Coba Biar firman Tuhan bilang Sulit sekali Orang kaya Masuk ke surga Sulit sekali Lebih mudah Seekor onta Masuk lubang jarum Daripada orang kaya Masuk ke surga Yang bilang Bukan pendeta Alfred Tuhan Yesus yang bilang Dan kalau Tuhan yang bilang Pasti benar Gak ada salahnya Sulit masuk ke surga Memang Sulit masuk ke surga Yang luar biasa adalah apa Coba saya teruskan ya Dan mereka yang Berengdengar itu berkata Jika demikian Siapa yang dapat diselamatkan Kalau begitu Ini dia Tentang surga Ayat 27 Kata Yesus Apa yang tidak mungkin Bagi manusia Mungkin bagi Allah Dan apa yang terjadi Tepat setelah Pasal 18 Langsung pasal 19 Cerita Tentang Sakyus Sakyus itu siapa Kepala Pemungu Cukai Dia kepala Pemungu Cukai Pemungu Cukai itu kaya Dia kepalanya Jadi kaya banget Pemungu Cukai itu berdosa Dia kepalanya Jadi berdosa banget Jadi kayanya Kaya banget Dosanya dosa banget Jadi kalau dipilang Sulitnya masuk surga Double Iya kan Tapi yang luar biasa Setelah dia berjumpa Dengan Yesus Yesus masuk dalam rumahnya Coba lihat Dia menghasilkan Iman dan pua Pertobatan yang luar biasa Kalau orang farisi Kemarin berdoa Dia bilang Tuhan Sepersepuluh dari persenghasilanku Kuberikan kepadamu Orang farisi Yang paling taat Hanya kasih sepersepuluh Kalau sekius apa Berapa yang dia kasih Setengah Coba bayangkan Orang farisi Sepersepuluh Coba lihat ya Saya berpikir Apa yang bisa Membuat Orang yang Sangat sulit Berbuah Sulit-sangat sulit Bertobat Dalam perspektif manusia Bahkan dalam perspektif Tuhan Tuhan bilang Sulit orang kaya Menurut surga Tapi faktanya Setelah kristus ada Di dalam rumah Sakius Yang terjadi adalah apa Yang tidak mungkin berbuah Yang mustahil diselamatkan Dia menghasilkan Buah pertobatan Yang luar biasa Tuhan Setengah dari milikku Kuberikan kepada orang miskin Separuh pak Dan kepada orang yang pernah Kuperas Kukembalikan empat kali Lipat Biasanya ku tangga Nggak ada siapa Yang naju Setengah Empat kali lipat pak Jadi Bapak ibu saudara Luar biasa Kalau ditanya Sehebat apa Kasih itu Kasih Allah itu luar biasa Kasih yang memungkinkan Yang bahkan Tanpa tidak bisa Berubah Berubah Oke tadi Saya sambil baca Masmur itu Saya ingat ada lagu Masmur ini Saya cuma saya ilu Masmur 32 itu Saya cari-cari Notenya kembali Bagus sekali lagu itu Ada Apa Di gereja GKI Cantik Kalau cek aja Masmur GKI Masmur 32 Lagu itu bagus banget Lagu ini Di arrangementnya Penghayatan Daud Bagaimana dia berbahagia Kata Tuhan Menutupi dosanya Dosa Daud itu kan Luar biasa Tapi Tuhan Masih izinkan Dia Jadi raja Memastikan bahwa Anakmu nanti Yang jadi ketua Apa Dengganti Saya gak tau Saya pernah cerita Ada anak muda Mau menikah kan Sudah persiapan Berbulan-bulan Undangan sudah Dipesan Undangan sudah Dibagi Catering Lama hari Haman Kira-kira satu minggu Menjelang Pastoral terakhir Kami ketemu terakhir Gimana Berdua Siap semua Siap menikah Sudah Saya tanya sama Cowok gimana Siap toh Siap Pak pendeta Yang cek saya tanya Gimana Siap Gue diam dia Eh gimana Ini Pak pendeta Saya siap Tapi saya mau tanya Kami satu dulu Pak pendeta Ini saya ikut bimbingan Pranika Berapa kali Saya itu jadi mikir Pak Alfred Saya bilang kenapa Kenapa Kau siap Jam ini Tinggal satu minggu Ya siap Tapi saya mau tanya Pak pendeta Pak pendeta bagaimana Yakinkan sama saya Bahwa yang disampingku ini Betul-betul Pemberian Tuhan Kau nyakinkan Kau Kau disi pacar Kau kurasa tanya Kau disi pacar Saya bilang Saya gak tau Kalau kau tanya Apakah dia pemberian Tuhan Saya gak tau Ini bukan Jamannya dulu Ada urim dan tumim Kan Kalau nanya keputusan Tuhan Gampang Tinggal datang sama imam Langsung gitu Gampang gitu Tapi kalau kau tanya Saya bilang kenapa Kau tanya Pekutaran ini dari awal Apa nih Tundangan Bisa di pekutaran Tapi karena keinginan Karena keinginan orang tua Jangan-jangan Saya menikah Bukan karena Kendak Tuhan Tapi karena Melihat Kan Tuhan minta Lihat isi hati Saya ragu Pak pendeta Jangan-jangan Saya gak melihat isi hati Saya lebih tertarik Pada isi Apa Isi dompetnya Katanya Jangan-jangan Oh itu luar biasa Itu pergumulannya Saya bilang gini Kalau itu kekhawatiranmu Kalau itu kekhawatiranmu Kita harus lebih banyak Belajar lagi Tentang arti anugrah Dan kasih karunia Tuhan Masuk Pak Alfred Apa Saya bilang gini Kau cerita sama saya Satu pernikahan Dalam Alkitab Yang jelas-jelas Tuhan tidak setuju Tuhan marah Tuhan murka Tuhan sama sekali Benci dengan pernikahan Dan itu ada hukumannya Waktu itu Tapi tau pernikahan siapa Pernikahan Daud Nenek moyang Tuhan Ketika Daud Mengambil Betseba Perikan Daud Dan Betseba Tuhan marah sekali kan Daud itu sebutnya istri Ratu Hagid Abigael Beberapa istri yang lain Tapi ketika dia lihat Betseba Istri Uriah Para juridnya Ini dia katujung Nama lapu ya Siapa suaminya Uriah Oh Uriah suaminya Oh gampang Besok kalau perang Taruh suaminya di depan Suaminya ditaruh depan Uriah mati Daud datang menghibur Diambil istrinya Diambil istri Dia peristri Apa Tuhan setuju Tidak Tuhan marah sekali Tuhan kirim Nabi Nathan Nathan tegur Daud Tuhan murka Tuhan marah luar biasa Daud Yang menggantikan Daud Jadi raja Itu adalah raja Salomo Salomo itu anak dari istri Yang mana Betseba Saya tidak mau mengatakan Kalau gitu Pak Pendeta Minda-minda mau boleh Bukan Cerita ini mau mengatakan Bahwa Jangan sampai terbeban Kan kita ini suka Selalu mengingat-ingat yang lalu Setiap kali ada musibah Menimpa ada yang sakit Jangan-jangan Tuhan bisa Memang salah Apa Pendeta Dulu saya ingat Itu dulu Kau dulu kapan Kenapa kau ingat Tuhan pun sudah tidak ingat Tuh Tuhan melupakan Bapak Aku tahu ya Kalau orang Tanya Kalau orang Israel Ditanya Kota yang paling gurus Di muka bumi Dia akan bilang Yerusalem Yerusalem Kota yang paling suci Di bumi Kota Yerusalem Kalau ditanya Yerusalem itu banyak tempat Kalau ditanya Tempat yang paling suci Di Yerusalem Mereka kan bilang Tempat Apa itu Daerah Gunung Mor Tempat baik suci Ada Kalau ditanya lagi Tempat yang paling suci Di sana Baik suci Di baik suci Terbagi tiga lagi Ada namanya Pelataran baik suci Tempat bejana pemasuan Kalau orang masuk sembahyang Cuci disitu Habis pelataran baik suci Adalah yang lebih kudus Lagi disebut Ruang kudus Di ruang kudus Tempatnya kandil Menorah yang itu Orang masuk sembahyang Di dalam Dan setelah ruang kudus Ada lagi tempat yang Paling kudus Apa itu Ruang maha Kudus Bapak ibu tahu Yang boleh masuk Dalam ruang maha kudus Hanya satu orang Imam besar Satu saja Imam besar itu hanya satu Tidak dua Ya Hanya imam besar Yang boleh masuk ke dalam Mempersembahkan korban Sekali setahun Memohon pengampunan Untuk uman Dan pabak ibu tahu Di tempat yang paling kudus Dibait suci Ruang maha kudus Hanya ada satu benda Yaitu apa Apa benda itu Tabut perjanjian Jadi kalau orang Orang ditanya Apa Apa benda yang paling suci Dia akan bilang Tabut perjanjian Pabak ibu tahu apa isi Tabut perjanjian Tabut perjanjian itu Tiga isinya Tongkat harun yang berbunga Buli-buli emas berisi Buli-buli emas berisi Mana Tongkat harun yang Yang berbunga Satu apa lagi Saya lupa Tiga hal Tiga hal yang Semuanya memperlihatkan Satu hal Yaitu apa Sorry Dua loh batu Dua loh batu yang baru ya Yang pertama itu kan Nala Musa Dua loh batu yang baru Buli-buli emas berisi Banna Dan tongkat harun yang berbunga Tiga benda yang berbeda Tiga benda yang berbeda Tapi tiga-tiganya Mengingatkan tentang Satu hal yang sama Yaitu apa Tiga-tiganya mengingatkan Tentang dosa Dan pemberontakan Umat manusia Buli-buli emas itu Mengingatkan tentang apa Berisi mana Pemberontakan manusia Tiap kali dilihat itu Mengingat tentang apa Israel yang tidak pernah bersyukur Sudah jalan Tiap hari dikasih Gratis mana Itu dosa yang Selalu bersungut-sungut Tongkat harun berbunga Tongkat harun berbunga Kenapa tongkat harun berbunga Waktu itu Waktu itu harun diangkar jadi imam Orang mengatakan Indah tu dikona Enggak aku jadi imam Mereka tidak percaya Akibatnya apa Tuhan membuat tongkat harun berbunga Sebagai peringatan Bahwa memang dia dipilih oleh Tuhan Dan Tuhan katakan Masukkan tongkat harun yang berbunga Kedalam tabut perjanjian Sebagai peringatan Buat Israel Mereka pernah menolak Seorang hamba Tuhan Masukkan ke dalam Dua loh batu Mengingatkan apa Bapak Ibu ingat Waktu dua loh batu baru Dibawa dari atas Israel Musa baru turun Dari Gunung Sinai Masuk ke Kaki Gunung Sinai Untuk pertama Kalian Israel berontak Lembu emas Dan hari itu Tiga ribu orang meninggal Dua loh batu itu Musa lemparkan Ke lembu emas Dua loh batu yang baru Mengingatkan Dua loh batu yang lama Hancurkan apa Pemberontakan Yang luar biasa Tiga benda itu Dalam tabut perjanjian Nanti baca kitab Ibrani Dimasukkan dalam tabut perjanjian Yang luar biasa Tiga benda yang mengingatkan Dosa pemberontakan itu Ditutup dengan Satu tutup Tutup tabut perjanjian itu Disebut apa Tutup pendamaian Tutup pendamaian Artinya apa Dosa itu ditutup dengan Satu tutup pendamaian Percikan darah pengorbanan itu Ditaruh di atas Tutup pendamaian Apa yang Tuhan mengatakan Ketika dosa itu ditutup Dengan Tuhan Pertutup pendamaian Tuhan mau bilang apa Tuhan tidak lagi Mau mengingat Ingat Tuhan tidak lagi Mau melihat Tuhan tidak lagi Kau selalu mengungkit Ungkit kesalahan Tiap kali kita bertengkar Ingat yang lalu Tiap kali kita ada masalah Jangan-jangan Tuhan Eh sudah Kasih karunia Tuhan Luar biasa Bisa membuat Yang tidak mungkin Berbuat Berbuat Yang terakhir Sudah Sudah Kalau Begitu luar biasa Kalau begitu luar biasa Tawaran kasih Tuhan Yang mengatakan Basu dan bersihkanlah Yang sekarang Soal adalah Bagaimana Membasu dan Membersihkan diri Eh Saya baca ini Ceritanya Sakyus Saya bilang Apa isi perjumpaan Tuhan dengan Sakyus Sampai dia menghasilkan Buah pertobatan Yang luar biasa Apa isi pertemuan itu Satu Saya lihat satu Menarik ya Dia bilang begini Ayat 5 Luka 9 Ayat 5 Sakyus segeralah turun Sebab hari ini Aku harus menumpang Di rumahmu Kata menumpang itu Kata menumpang itu Dalam kata Yunani Menuh Tapi kalau Kau lihat Tensisnya Apa 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 namanya Tensis ya Kalau bahasa Inggris Ada past and future Kau lihat tensisnya Kata ini harus diartikan Dengan Menuh itu Bukan sekedar menumpang Tinggal Tapi to be continue Present Terus Menerus Hadir Jadi Saya bayangkan Luar biasa Saya bisa berbuah Kalau Tuhan Terus Menerus Hadir Nah coba lihat Pertobatan Sakyus Begitu Tuhan Terus Menerus Hadir Di dalam rumahnya Kalau kemarin Dia cari keuntungan Dia peras orang Hari ini Uang tidak lagi Jadi Bagian hidupnya Kalau kemarin Dia selalu cari untung Dengan melakukan kejahatan Hari ini tidak Dia tahu Betapa keselamatan Dari Tuhan Itu adalah Segala galanya Nah saudara-saudara Ini hari reformasi Dan hari reformasi itu Salah satu poin penting Adalah Kalau aku lihat sejarah Saya Saya gak usah Tenggung terlalu banyak Hari reformasi itu Mau mengatakan Dikas sebuahannya kan Soal gratia Soal skriptura Soal vide Hanya Kasih karunia Yang menyelamatkan Hanya oleh iman Dan hanya oleh skriptura Alkitab Artinya kebenaran Firman Tuhan Tanya dalam Alkitab Bukan di tempat lain Nah Satu hal yang Paling penting adalah Hari reformasi Mau mengingatkan Tentang Kasih karunia Yang luar biasa Sakius Bisa berubah Karena Tuhan Hadir Tuhan mau tinggal Di dalam rumah Keselamatan itu Anugerah Injil Lukas itu Injil yang banyak sekali Bercerita soal itu Ada yang bilang Apa namanya Sakius Rekatilondaka Buang Yesus Saya bilang Kalau Kalau baca Baca sebelumnya Cerita ini Seolah-olah Seperti itu Tapi kalau lihat Bagaimana Tuhan Panggil Sakius Nama Panggil nama itu Luar biasa Tuhan Bilang Sakius Tuhan kenal Paulus Ketika dalam Perjalanan ke Damsik Tuhan panggil Saulus 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 Tanya Siapa engkau Tuhan Siapa lagi Yang dipanggil Namanya Samuel Di rumah Imam Eli Samuel 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 bilang Sama Imam Eli Nama Nama itu Apa arti nama Kitab Yesa itu Bicara luar biasa Yesa 45 Apa artinya Kalau Tuhan Panggil nama Oleh karena Karena hambaku Yaakub Dan Israel Pilihanku Maka aku Memanggil Engkau Dengan Namamu Dan Menggelari Engkau Sekalipun Engkau Tidak Mengenal Aku Kalau Tuhan Panggil Nama Artinya Tuhan Tuhan Mengenal Meskipun Kau Tidak Kenal Tuhan Mendatangimu Bahkan Ketika Kau Tidak 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 Yesa 43 Satu Tetapi Sekarang Beginilah Firman Tuhan Yang menciptakan Engkau Hai Yaakub Yang membentuk Engkau Hai Israel Janganlah Takut Sebab Aku Telah Menebus Engkau Aku Telah Memanggil Engkau Dengan Namamu Engkau Ini Kepunyai Makanya Tuhan Selama Tuhan Bilang Eh Orang Ini Pun An Abraham Tarit Tandai Kadang-kadang Kumu Anak 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 Abraham Tapi Tuhan Tahu Tuhan Panggil Dengan Namamu Makanya Kedian Telah Aku Dengar Dia Panggil Nama Saya Kadang Orang Nyanyi Biasa Itu Luar Biasa Dengar Dia Panggil Nama Saya Itu Artinya Apa Kau Kepunyai Tuhan Dan Tuhan Mengenal Jadi Tanya Sakyus Tuh Lu Sitamu Yakin Sakyus Tuh Lenda Kapung Nah Pasti Nako Pung Nindar Ketudu Metek Ketuk Nindar Kesana Kan Tuhan Kenal Dia Saya Suka Bilang Begini Injil Lukas Juga Kalau Ada Domba Yang Hilang Apa Yang Domba Itu Bisa Lakukan Supaya Kembali Sama Gembalanya Kira Kira Kalau Ada Domba Yang Hilang Apa Yang Domba Itu Bisa Lakukan Supaya Kembali Kembalanya Update Status Raka SMS Raka WR Buat Story Di Instagram Hilang Help Itu Cerita Judul Yang Domba Hilang Ini Domba Yang Hilang Karena Kalau Baca Ceritanya Itu Bukan Yang Menonjul Bukan Domba Yang Hilang Maka Saya Tanya Kalau Ada Domba Yang Hilang Apa Yang Domba Itu Bisa Lakukan Supaya Kembali Sama Gembalanya Apa Yang Domba Itu Bisa Lakukan Supaya Kembali Pada Gembalanya Saya Bacakan Saya Bacakan Luka 15 Lalu Ia Mengatakan Perempuan Mereka Siapakah Diantara Kamu Yang Mempunyai 100 Ekor Domba Dan Jikalau Ia Kehilangan Seekor Diantaranya Tidak Meninggalkan Yang 99 Ekor Dan Pergi Mencari Yang Sesat Itu Sampai Ia Menemukannya Dan Kalau Ia Telah Menemukannya Ia Meletakkannya Tidak Bahunya Kalau Ada Domba Yang Hilang Yang Terjadi Adalah Gembala Akan Meninggalkan Yang 99 Gembala Pergi Mencari Sampai Ia Menemukan Siapa Lembimu Gembala Gembala Yang Mencari Meninggalkan 99 Gembala Yang Pergi Mencari Gembala Yang Menemukan Jadi Kalau Ada Orang Bilang Pak Pendeta Saya Sudah Menemukan Tuhan Kau Ditemukan Gembala Yang Meninggalkan 99 Pergi Mencari Sampai Ia Menemukan Sakyus Orang Yang Ditemukan Tuhan Dan Ketika Tuhan Hadir Dalam Hidupnya Dia Menghasilkan Buah Pertobatan Yang Luar Luar Biasa Hari Ini Hari Ulang Tahun PKB 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 Bukti Itu Buda Buda Kepanjangan Nanti PKB Dan Bersekutuan Kurang Banyak PKB Katanya Papa Kok Begitu Tapi Apapun Ini Satu Hal Yang Menarik Hari Pertobatan Seorang Ayah Itu Menghasilkan Keselamatan Seisi Rumah Ketika Sakyus Bertobat Seisi Rumah Seorang Ayah Bertobat Seisi Rumah Jadi Ada Anak Bila Tuhan Punya Cara Mempersembahkan Semua Yang Terbaik Tidak Mungkin Bagi Manusia Selalu Mungkin Bagi Allah Tuhan Menolong Memberkati Kita Kita Masuk Dalam Saat Terdud Tuhan